Fenix Darius Radio Station, hai apa kabar? Sekarang giliran dodi Yosandra yang nemenin kamu kurang lebih selama 30 menit Tapi doi tidak sendirian karena doi punya tamu kece Mungkin kamu udah sempet liat di feed instagramnya Fenix Ada temen aku dari Padiflai Bali tentu saja Ada head marketing dari Padiflai Bali Ada Nadia Lawanita Selamat sore Selamat sore kakak Cantik kali suara kau Aduh makasih loh Hari ini kita ngobrol-ngobrol boleh gak sih? Boleh, ngobrol santai ya Bener, sebelum nanti kamu kerja Kalau kerja kan, wuh capek sekali Betul sekali Kalau disini lebih kepada kita ngobrol-ngobrol Gue pengen tau aja sebenernya Kalau ngomongin tentang satu tempat ini kan lagi banyak Mungkin dilihat sama temen-temen feeders juga kan Atau juga dari instagram kalian yang memang kadang suka muncul di timeline kita Wah ada tempat baru nih Terus ada untuk band dan segala macemnya Mungkin yang pertama aku fokus adalah interior kalian Mewah Betul Keren kan? Keren Tapi sebelum ngebahas kesana Gue pengen tau dulu sebenernya konsep apa yang ditawarkan oleh Padiflai ini sendiri Sebenernya tuh konsep kita tuh lebih ke resto dan bar Oke Jadi di dalam itu bisa kita makan malam Jadi karena kan kita buka dari jam 7 malam Oke Jadi bisa dinner disitu sambil menikmati live music tentunya Gitu kak I see Jadi kalau temen-temen mungkin jam segini udah mikirin kayak Nanti mau makan malam dimana ada live musicnya Padiflai adalah jawabannya Betul Oke Tapi yang sudah ngelihat juga di instagramnya Phoenix kan ada satu event tuh Ini karena tempat baru ada party spesialnya juga Betul Kita akan undang kamu spesial untuk kamu yang sekarang lagi megang handphone Atau lagi dengerin doi ngobrol sama Nadia Jadi kamu tinggal ketik mau Langsung kirim ke whatsapp 0812 383 9100 Ingat ya Langsung kirim ke whatsapp 0812 383 9100 Ketik mau Spasi nama kamu Namanya sesuai KTP ya Jangan tiba-tiba si Cihui atau apalah jangan gitu Misalnya kalau misalnya namanya Doi atau Dodi yaudah pake Dodi Misalnya namanya Nadia Pake nama Samaran ya Oh jangan ya Nanti kita susah ngedatanya Iya betul Karena kita bakal kasih kamu invitation and also give Untuk datang langsung malam hari ini Betul Bener kan? Betul Oke Untuk datang ke event dimana nanti ada yang spesial Nanti akan kita bahas Jadi ingetin sekali lagi Kamu yang dengerin sore hari ini Langsung whatsapp ke 0812 383 9100 Ketik mau Spasi namanya kamu Buruan ya dikirim ya Udah ada Andika yang tiba-tiba ngechat Mau Andika Oke Sebelum ke Andika Tadi kan kita ngomongin tentang konsep Ini adalah tempat restaurant and bar Yes Tadi kamu bilang buka dari jam 7 malam Jam 7 malam Sampai jam Jam 2 Sampai jam 2 dini hari Betul Oke Kalau ngomongin tentang music and bar Mungkin di Bali ada pendahulupan dahulu Yang konsepnya music and bar Tapi kalau menurut kamu yang ngebedain Bar kalian ini apa? Padi Fly dibanding yang lain apa? Yang membedain itu tentunya dari Segi desain ya Oke Dari segi tempat Fenyunya Fenyunya yang luas Terus yang adem Yang buah Yang mewah Dan tentunya dari segi servis Oke Ya Kalau di Paddy Fly itu Untuk servis Udah paling excellent Menurut aku Karena kalau menurut aku pribadi kan kita Pergi ke tempat yang semacam itu tuh Banyak banget kan tempatnya Tapi dalam segi servis Dan untuk produk-produk yang kita jual juga Tentunya pasti ada perbedaan Oh I see Pertama adalah interiornya Terus tampilannya yang wah Luas juga tempatnya Dan juga servis yang kalian utamain Iya betul Servis dan produk yang kita jual Kadang takutnya kalau misal di Bali kan kita identik Kalau misalkan datang ke satu tempat Kadang perlakuan antara domestik dan juga Luar beda ya Itu maksudnya Kita gak bisa bohong juga Ada kejadian seperti itu Tapi kalian mencoba untuk Menawarkan Semua old segment yang datang ke situlah Dikasih service terbaik Betul Oh I trust you Tapi Tadi kan ngomongin tentang ini Baren Presto Berarti ada live musiknya Live musik atau Jenis musik Atau yang seperti apa yang kalian tampilkan Kalau kita sih untuk live musiknya kita all around ya kak Untuk jenrenya juga Kita sesuai dengan permintaan tamu Jadi kita lihat nih tamu-tamu seperti apa sih yang datang Kita bisa menyesuaikan Yang membedakan sih untuk live musik kita itu di weekend Weekend sama weekdays Berarti weekdays sama weekend untuk musik-musiknya berbeda Betul Tapi yang menarik tadi adalah Kamu coba memahami Apa namanya customer datangnya mau denger musik seperti apa Akan dimainin sama homebandnya Iya betul Oh Homebandnya Toe Forty atau Toe Forty Toe Forty R&B Ada rock juga Nah itu dia kak Kalau untuk hari minggu kita kan bandnya berbeda Nah itu lebih ke rock dia Slow rock R&B juga bisa Wow Jadi sesuai requestan tamu deh Jadi teman-teman yang nyanyi disitu pun akan jadi PR sebenarnya untuk menemani customer Tapi customernya akan lebih enak gitu kan Oh I see Jadi kan ada kepuasan tamu untuk datang Jadi mereka bukan sekedar datang makan dengerin doang Tapi gak puas gitu loh Apa sih yang kita nikmati di Padifly Oh I see Makanya kalian coba menawarkan hal seperti ini Iya betul Oke ini kan sebenarnya Sorry Yang baru kita Malam ini kan baru mau grand openingnya kan Ini Untuk Halloween Oh iya Halloween aja Iya untuk Halloween aja Tapi selama ini Kalau ngeliat dari teman-teman customer yang datang Seperti apa biasanya Kebanyakan request lagunya Seperti apa Mereka sih requestnya top 40 tetep ya kak Tetep Walaupun kalian nawarin udah banyak ya Iya Tapi kadang tuh ada beberapa tamu yang mungkin umurnya lebih dewasa Mereka lebih request tuh yang lawas-lawas lah lagunya Dan itu bisa dibawain Oke 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 Requestan-requestan Jadi tenang saja kalau misalnya remaja-remaja seperti kita berdua kan kita anak-anak 23 tahun Ini bisa Seumuran ya Ya kalau om-om kita yang lain, papa kita yang lain juga bisa Bisa dong Oh jadi semua teman-teman Kalau misalkan kamu masih kuliah juga bisa masuk ke sini Karena Lelisa pun anak-anak bisa nyanyiin Terus yang misalkan udah di level manager atau yang lebih adult lagi Boleh juga datang ke sini Boleh Boleh banget Oke Makanya kesempatan untuk datang ke sini di Halloween special party malam hari ini Kita ngasih kamu invitation dan juga gift Caranya adalah ketik mouse pasi nama Langsung kirim ke 0812-383-9100 Nah gue pengen tau deh Weekend dan weekdays Tadi kan kita baru sedikit ngebahas adalah kalau weekdays itu lebih banyak memang ke 040 Tapi weekend lebih banyak ke slow rock Untuk hari minggu aja Minggunya? Yes betul Soalnya kita bandnya tuh berbeda di hari minggu Tapi kalau jam buka antara weekdays dan weekend Itu sama Sama? Tetap jam 7 sampai jam 2? Betul Oke baik Tapi kalau ngomongin juga yang apa namanya Tadi kan interior Terus tempat juga luas segala macem Terus service lo juga lo pengen ngejamin orang untuk stay disitu kan Untuk FNB nya sendiri Food and beverage nya yang menjadi signature kalian apa sih? Signature nya untuk food dulu ya Kita ada food itu di Indonesian food Indonesian food Iya yang paling best seller Yang paling banyak orang pesen Itu ada di Sate Maranggi Sate Maranggi Kalau misalkan untuk bule-bule atau yang warga negara asing Itu yang datang turis-turis itu biasa mereka pesen pizza Oke Pasti itu ada juga Tapi concern nya adalah Indonesian food sebenarnya Betul Oke jadi kalau misalkan teman-teman pengen cobain boleh juga tuh Yang menu-menu lain tetap ada Tapi concern nya di Indonesian food Indonesian food Oke Tapi terus itu baru food nya doang Ini kita gak boleh ngomongin alkohol ya jam segini ya Iya Pokoknya jenis aja Oke Itu ada di spesial nya seperti apa? Kalau untuk signature sih Untuk mocktail itu ada banyak sih Oke Jus-jus juga ada banyak Oke Tapi pokoknya cocktail mocktail nya lengkap Lebih detail nya kita bisa lihat di tempat kalian Di tempat di fly Oh Bisa datang langsung kok Harus datang lah Abis siaran kayaknya aku juga ngikut kalian deh kesana Iya harus Langsung berangkat ya Oke Terus itu kalau ngomongin tentang food dan beverage nya Selama ini pun ternyata teman-teman Untuk datang kesini pun rata-rata Kalau Indonesia adalah Sate Marangginya tadi ya Betul Karena mungkin di tempat biasa atau tempat resto kecil Jarang yang bisa kayak terpuaskan gak sih Makan Sate Maranggi disini pengen lebih Lebih large Porsinya Porsinya lebih large Dan dari Untuk semua komenan tamu Kebanyakan orang bilang itu enak banget Dan beda Dan ada kita juga bebek Madura Kalau bahasa kita nih ya Itu bahasa pinggiran jalan itu kan bebek Madura Tapi dengan tampilan yang beda Oh packaging nya Loose nya yang beda Taste nya yang beda Oh baik Wajib dicoba sih kan Harus coba sih Boleh gak sih aku datang berkali-kali kesitu Boleh dong Oh boleh ya Oke baiklah Masih ada Dodio Sandra dan juga Nadia dari Padifly Itu dia satu single Eh dua malah kita kasih bonus adalah Project Pop Tadi ngomongin Project Pop Lo ceritain dulu tentang event Halloween partinya kalian deh Nah kalau ini Halloween partinya tuh Kan kita bahas soal Project Pop nih Kak Jadi karena Project Pop ini lagi happening banget nih Jadi kita diundang nih ke Padifly buat meramein gitu Dengan konsep kan mereka dari segi entertain juga kan oke banget nih menurut aku Bisa menghibur ada lucunya Terus untuk lagu-lagunya juga ya pasti udah biasa kita denger lah Oke kemasan comedy dalam Halloween juga pengen Yes betul Jadi kita gak mau yang Halloween yang kayak Yang scary banget Yang creepy banget Jadi harus ada Project Pop untuk menghidupkan lah Oke yang agak lucu-lucunya gitu ya Sesekali lo boleh liat kamera ya Jangan cuma fokus ke aku ya Ntar aku yang ngerasa malah serem ya Kayaknya dia ngomongin Halloween kenapa matanya ke gue mulu kan agak serem ya Wak Oke terus tadi ada Project Pop Untuk secara keseluruhan Dress code kita ada aturan gak Kalau misal malam hari ini datang Malam hari ini tentunya kita sih casual aja Tapi kalau misalkan ada yang mau dress code untuk Halloween Kalau kita kan temanya Carnival nih Kak Jadi kalau misalkan ada kostumnya sesuai temanya Kita ada hadiahnya juga nih Kak Malam ini gitu Untuk best kostum itu kita ada dua pemenang Tentunya yang kita dapetin Ada sama highest spending of the night Oke untuk highest spending dapet Untuk yang best kostum juga akan dapet Dan yang hadiah untuk best kostum ini yang oke banget sih menurut aku Oh gitu Uang tunai dan ada yang lainnya Nggak dimana sebutin uang tunai Raksanya biar dateng dong Oh ntar off airnya Iya off airnya Biar kakak dateng ya Karena ini dua yang baju hitam mau putih nanti dateng Mereka anak magang Dapet tugas kan Terus kerja kesitu Tapi ada dua penyiarku cewek lagi belum dateng Kayak tadi lagi ribet Seriusan Dia ngechat gue kayak Kak gue harus dandan Halloween atau apa Gue bilang terserah yang penting lo kece dan nyaman Cuman ini temannya Carnival loh Gue bilang kayak gitu Iya Pakai aja kostumnya Iya lagi ya gue suruh Dia ada kayak MUA gampang sih Jadi kayak blablabla kayak gitu Ya coba-coba aja deh Tadi gak tau deh pokoknya Oke berarti secara kostum itu ya tadi ya Secara keseluruhan acara Ini berarti kan karena Open Gate jam 7 Restoran juga baru buka Lo Open Gate dari jam 7 juga Dari jam 7 Oke Langsung ada apa Misalnya jam 7 Dari jam 7 kita buka Jam 9.45 kita udah live music Ada band dari home bandnya kita Udah mulai Satu set Terus lanjut ke Project Pop lagi Kita dari Project Pop itu main jam 11 Oke Jam 11 Abis dari Project Pop kita ada bandnya lagi Terus DJ Closing Oh baik Party lah kita Pokoknya full entertain Oh baik Sepanjang malam ini Kalau sekarang kan kita juga berbagi invitation Buat temen-temen spesial Dengerin kita ngobrol nih Betul Seperti aku bilang tadi Tapi kalau normalnya Kita harus bayar FDC atau apa sih Untuk FDC kita ada kak Harganya itu 300 ribu rupiah Oke Itu udah dapat minum Mesti di dalam Karena first drink charge tadi ya Yes Oke Terus disamping itu juga Kalau misalkan Untuk datang kesini Kan udah dikasih tau nih Kalau masalah dressnya Boleh gak sendal Boleh Siapa tau dia temanya adalah beachwear Iya boleh Tapi kayak yang terlalu pantai banget Misalnya kayak short pants gitu Boleh Betul tema Halloween Iya Ya boleh Siapa tau dia ngelucu kayak gitu Kayak piknik gitu kan temanya Boleh Event itu gak Halloween party Juga Biasanya ya Mesti itu tamu-tamu beberapa Yang datang pakai sendal Kita gak apa-apa sih Fine Oke Oke-oke aja Karena kan beberapa resto Mungkin yang harus dress code Kayak harus sepatu Segala macem Jadi kalian masih-masih aman Padiflain santai Yang penting tamunya happy Dan seneng gitu Datangnya nyaman juga Yang penting makannya enak Perut kenyang Nengkrong asik kan Kayak gitu Oke-oke Terus dari kamu sendiri Dan juga tim Apa sih yang sebenarnya Pengen diharapin Untuk masyarakat Bali Atau teman-teman yang kebetulan dengerin Dengan adanya project pop Ke Padiflain sendiri Dari Padiflain kita harapin sih Untuk teman-teman tuh bisa Menikmati Menikmati Halloween party Apalagi dengan temanya tuh Karnaval Jadi bisa merayakan Halloween party tuh Yang gak creepy banget Tentunya dengan project pop gitu Jadi bisa datang Have fun bareng Di Padiflain Jadi funnya dapet Feel Halloweennya juga dapet Tapi kalian masang interior Iya Itu ada Nanti bisa di cek di Instagramnya Padiflain Di Instastories ya Di Feed belum ada soalnya Belum Oke Jadi interior kalian yang coba tawarkan pun Itu sangat menunjang Suasana malam hari Dekornya tuh karnaval banget Pokoknya di luar Bisa datang sih Nanti kalau aku spill Gak penasaran lagi dong Iya-iya Tapi ada yang penasaran juga Sebenarnya lokasi persisnya Padiflain itu dimana Ada di Jalan Sunset Road Jalan Sunset Road Oke Mentok Sunset Road Iya Jadi tinggal dicari aja Dicari aja Oh baiklah Jadi kalau temen-temen Seperti aku bilang tadi Ini jam-jam hampir pulang kantor ya Buat yang kantor jam setengah lima Atau orang-orang perbankan Bingung kayaknya lo masih bisa ganti kostum bentar Masih bisa mandi And then prepare Nanti jam tujuh Langsung hangout ke Padiflain Betul Nanti sekalian makan aja Nanti kita juga ada makanan Itu menu makanan khusus Halloween Oh oke Jadi bentukannya tuh yang serem tapi enak Nah itu bisa dicobain Itu dessert atau main course? Itu main course Oh main course nya Iya Aku kayaknya pengen coba deh Kenapa gak dibawa kesini gitu loh sampelnya Biar aku tau Jadi aku fotoin Dan aku postnya kesannya aku udah disitu Oh gak boleh ya? Gak boleh dong Baiklah Oh berarti Selain ada menu khusus untuk Halloween malam hari ini Ada promo gak kalian? Untuk malam ini sih enggak ya Cuman daily kita itu kita ada promo Jadi ada promo untuk weekend dan weekdays Kita ada promo banyak sih Biasanya promo-promo itu akan muncul di sosial media kalian? Kalau pengen tau? Setiap harinya kita bakal update kok Untuk promo-promonya di instastorynya kita Iya 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 Jadi kalau teman-teman besok kayak Aduh ini tanggal berapa sih? Belum gajian segala macem Coba aja cek-cek promo siapa tau ada disitu Iya betul Oh promo-promo untuk discount Paket hemat Oh ada paket hemat juga? Paket hemat Oh menarik Untuk kaum anak muda ada paket hemat Ya kadang kan harus biaya bayar semester kak Iya Ya kan kuliah Tapi tetep pengen nongkrong kan? Iya Oh tetep ada disitu juga? Iya ada Oke Selain itu Padi Fly yang Apa namanya Yang pengen orang juga ketahui Apa lagi dari Padi Fly? Dari Padi Fly sih Untuk Halloween ini Yang keseluruhan? Yang keseluruhan Next event lo akan nyiapin apa? Next event kita Setiap bulan tuh kita ada Event-event yang besar Oke Terus nanti untuk Desember juga Kita ada Christmas Pastinya dengan Event-event yang menarik lah Oke Dengan tema-tema yang tertentu Di setiap bulannya Oke Christmas, New Year Berarti udah disiapin? Udah Udah disiapin Oke Aku tinggal menunggu itu saja Sampai tahun depan tuh Kita pasti akan Ngundang talent-talent dan artis-artis Yang pasti menarik Wah dibocorin sekali Tampaknya Luar biasa nih Oke pokoknya ditungguin aja berarti ya Betul Nanti ditungguin di Pini Sadio ya Siap-siap Udah dicatat sama bagus Oke Nanti kalau misalnya Kontraknya harus diperpanjang Betul Iya kan? Oke Berarti memang Memang harus dateng dan kita bekerja sama Berkolaborasi kan? Makanya malam hari ini kita harus ketemu di Padifly Betul Untuk social media lo boleh promo? Untuk social media Instagram kita ada di Ad Padifly Untuk TikTok juga kita ada di Ad Padifly Nanti di cek aja dan di follow Oke Kalau misalkan mau lihat update-update tentang promo Dan event Itu bisa di follow aja Oke Langsung ketemu di Padifly aja ya Betul Cukup ya Oke Karena abis ini istirahat kerja Pokoknya harus dateng aja dia malam ini Biar gak penasaran Siap-siap-siap Nanti terima kasih banyak buat kamu yang sudah registrasi Tadi ini beberapa namanya adalah Andika Ada Desi Widya Ada Adi Ada Yuli Kartika Ada Devri Ada Bayu Terima kasih banyak Nanti kita akan bales dari Whatsappnya Phoenix Kalau kamu mendapatkan invitation Atau undangan Dan gift Plus good newsnya Barusan dikasih tau sama Nadia adalah Kamu berhak mengajak satu orang Temen kamu Untuk hangout di Padifly Jadi kamu bisa ngajak satu temen Jadi gak krik-krik Kalau sendiri kayak Aduh gue dateng gak ya Kayak bingung gitu kan Jadi kamu boleh ngajak satu temen Nanti jam 7 sudah open gate Dan kita bisa nonton Project Pop Dengan tema Halloween Party Ala Padifly Kalau kamu penasaran sekali lagi Cukup Sediakan waktu saja Prepare dari sekarang Ini baru jam 4.35 ya Jadi kamu masih cukup banyak waktu Untuk datang ke Padifly Pokoknya gitu dulu Plus nanti jangan lupa Ada tim Phoenix Radio Bali Yang akan nongkrong disitu Lihat di instastoriesnya kita juga Dodi Yosandra pamit Nadia juga pamit Iya pamit Thank you for listening So keep your imagination And always try to make it come true Bye 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 bye